Alhamdulillah, saya bisa bertemu Yahya, seorang muslim keturunan Maya Socil. Ia akan mengajak saya bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka yang bersahaja. Tak jauh dari kota San Cristobal de las Casas, di Molino de las Arcos ini, Yahya tinggal bersama istri dan empat orang anaknya. Dari 300 warga yang tinggal di kawasan ini, 20 orang di antaranya memeluk Islam, termasuk Yahya dan keluarga. Rahma, istri Yahya, langsung mengajak saya mengunjungi salah satu masjid komunitas suku Maya di Chiapas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskita Al-Qaussar telah menjadi tempat mereka melabuhkan iman selama 17 tahun terakhir. Dan masjid ini baru saja rampung direnovasi pada 2013, berkat bantuan dari komunitas muslim Al-Hikmah di Mexico City. Untuk sekelas masjid yang terletak di sebuah desa kecil seperti di sini, menurut saya masjid ini cukup elok dan nyaman. Terlebih ditemani udara dingin dan sejuk yang membuat ibadah menjadi lebih tentram dan usyuk. Masjid bersahaja ini juga menyediakan ragam buku bertemakan Islam. Sebagian berasal dari saudara-saudara muslim di Mexico City. Dengan maksud, kaum muslimin Molino de los Arcos dapat menikmati literatur tentang agama mereka. Bisa kita lihat di sini terdapat banyak buku tentang agama Islam, baik dalam berbahasa Inggris maupun Spanyol. Sayangnya hingga saat ini, buku-buku ini belum terpakai dengan baik. Lantaran belum ada orang yang bersedia untuk membagi ilmu tentang Islam secara tetap dengan komunitas yang ada di sini. Sedikit sekali orang-orang socil di Molino de los Arcos yang mampu berbahasa Spanyol, apalagi bahasa Inggris. Kondisi itulah yang mendorong Ismail, imam yang memimpin sholat kami, datang ke Chiapas. Ismail adalah warga Meksiko yang sebelumnya bermigrasi ke Kanada bersama sang istri. Ini kunjungan Ismail yang pertama dalam 17 tahun terakhir. The story goes back to 1999 when I came here for the first time and I saw these brothers with the Murabitun community. They knew nothing about the real Islam. Just what the Spaniers told them. and what they told them was convenient for them. So they can have them, you know, like slaves. Sebuah peristiwa dalam hidupnya telah mengetuk hati Ismail untuk menetap di perkampungan ini ketimbang di Kanada. Ismail bertekad membagi pengetahuan tentang Islam yang ia punyai dengan warga Muslim Molino de los Arcos. Memang bukan perjuangan yang mudah, namun Ismail tengah mempersiapkan diri mempelajari bahasa suku Maya Socil. Dan Masjid Al-Kawasar menjadi rumah keduanya di desa ini hidup seorang diri demi menjalankan dedikasi. Ismail sebelumnya merupakan seorang penganut Katolik. dan surat Ad-Duha telah membuka pintu hidayahnya. Masa lalunya terbilang gelam. Setelah sekian lama akrab dengan alkohol dan narkoba, Ismail akhirnya menemukan cahaya Islam. Sungguh Allah maha memberi petunjuk. Sebagai mana firmannya dalam surat Ad-Duha ayat 7. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.